Assalamualaikum, kayaknya mau hujan deh Mas Jamal, ada geledek, serem banget Wah, Nisa takut Iya mas, petirnya serem Iya, kita perhenti dulu ya mainnya Kayaknya mau hujan nih Awas, ada petir Mas Jamal, nanti siang boleh gak bantuin Leli membuat prakarya bersama Nisa dan Siva? Oh iya Leli, boleh Emang mau bikin prakaryanya di mana? Di rumah Nisa mas Iya, nanti Mas Jamal bantuin Oh iya, memangnya mau bikin prakarya apa sih? Hmm, tadi ibu guru menyuruh kami membuat prakarya tentang lampu lalu lintas mas Wah, keren dong Nanti Mas Jamal bantuin ya Asik, makasih ya Mas Jamal Assalamualaikum, Nisa Eh Leli, Mas Jamal, ayo masuk Siva juga sudah dateng kok Iya Nisa, makasih ya Halo Siva Eh, Leli, Mas Jamal, sudah dateng ya? Wah, semua barang-barang untuk membuat prakaryanya udah siap ya? Iya Mas, tadi Nisa dan Siva sudah menyiapkannya Wah, makasih ya teman-teman, sudah dipersiapkan semua barangnya Yaudah, kalau gitu kita mulai aja membuat prakaryanya sekarang Mas Jamal Ini Leli sudah warnain untuk lampu lalu lintasnya Wah, bagus Leli Nisa juga sudah selesai warnainnya Mas Siva juga Mas Yaudah, kalau gitu sekarang Mas Jamal bantuin bikin lampu lalu lintasnya ya Hooray Nah, ini sudah jadi Leli Siva, Siva, Nisa Asik Terima kasih ya Mas Jamal Iya Mas Jamal, terima kasih ya sudah bantuin kita Terima kasih ya Mas Jamal Lampu lalu lintasnya bagus banget Nisa Leli Kan kita sudah selesai membuat prakaryanya Sekarang kita main yuk Wah, iya aku setuju banget Yuk Leli kita main di luar Kita mau main apa ya enaknya Bagaimana kalau kita main petak umpet aja Iya boleh Siva, kita main petak umpet aja ya Nah, Mas Jamal yang jaga ya Iya deh, gak apa-apa Sembilan Sepuluh Bandung umpet di mana ya? Assalamualaikum Kayaknya mau hujan deh Mas Jamal, ada geledek, serem banget Wah, Nisa takut Iya Mas, petirnya serem Iya, kita perhenti dulu ya mainnya Kayaknya mau hujan nih Iya Mas, Leli takut Yaudah, kita ke sana dulu aja ya Mas Jamal, petirnya kok serem banget sih Mas Iya Mas Sebetulnya petir itu berbahaya gak sih Mas? Jelas bahaya Nisa Karena petir atau halilintar itu bermuatan listrik Kalau kita kesambar petir Nanti kita bisa fatal akibatnya Hmm, tapi kok bisa sih Mas? Memang di langit itu ada listriknya ya Mas? Ya enggak lah Dek Petir itu merupakan salah satu fenomena alam yang terjadi di bumi kita ini Terus gimana bisa terjadinya Mas? Oke deh, Mas Jamal sobat jelasin ke kalian ya Semoga setelah Mas Jamal selesai jelasin Kalian jadi paham apa itu petir dan bahayanya Petir adalah suatu gejala alam yang sering kita lihat dan dengarkan Pertama ketika terjadi hujan beras atau ketika akan hujan Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya Proses terjadinya muatan pada awan ada karena dia bergerak terus-menerus secara teratur Dan selama pergerakannya awan akan berinteraksi dengan awan lainnya Sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi Baik itu di atasnya atau di bawahnya Sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya Jika perbedaan muatan antara awan dan bumi cukup besar Maka akan terjadi pembuangan muatan negatif Atau elektron dari awan ke bumi Ataupun sebaliknya Untuk mencapai kesetimbangan Pada proses pembuangan muatan ini Media yang dilalui elektron adalah udara Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah Terjadi ledakan suara atau yang dikenal sebagai guntur Nah karena petir berbahaya Apabila terjadi hujan dan petir Lebih baik kita menghindari tempat-tempat terbuka Sementara untuk menghindari kerusakan alat listrik di rumah Apabila terjadi hujan dan petir Sebaiknya kita matikan listrik Mencabut saluran antena di TV Dan mencabut kabel telepon Wah untung saja kita langsung berteduh di dalam sini ya mas Coba kalau enggak Kalau enggak Kalau enggak kita bisa tersambar petir Leli Terus gosong deh Ini kayaknya hujannya udah berhenti deh Ayo kita pulang Lagian ini udah sore Oh iya hujannya sudah reda Kalau gitu kita pulang dulu ya Nisa Aku juga mau pulang ah Abisnya udah lapar Hihihihi Leli jangan lupa Prakaryanya dibawa sebelum pulang Oh iya Untung mas Jamal ingetin Si Pak juga hampir aja kelupaan Nah teman-teman di rumah Sekarang paham kan Kenapa bisa terjadi petir Dan bahayanya Ingat ya Kalau ada petir Kita enggak boleh main di luar Ataupun di tempat terbuka Karena kita bisa aja ke sambar petir Oh iya Jangan lupa ikuti terus Cerita-cerita di petualangan Jamal Leli ya teman-teman Karena ceritanya dijamin seru-seru deh Ayo mas Jamal Kita pulang Oh iya deh Oke